Intro Taukah kalian? MTSN 2 Kota Gediri baru saja ditetapkan sebagai madrasah unggulan bidang akademik Sesuai SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1834 tahun 2021 Namun sebelum itu MTSN 2 Kota Gediri yang akrab disebut sebagai mat sanda ini Sudah memiliki segudang prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional Contohnya saja pada tahun 2015 MTSN 2 Kota Gediri ini mendapatkan gelar madrasah pelopor Dan berintegritas TTN serta madrasah SKS Pada tahun 2017 MTSN 2 Kota Gediri ditetapkan sebagai madrasah literasi Dan tahun 2019 kembali mengukir prestasi dengan ditetapkannya MTSN 2 Kota Gediri Sebagai madrasah adiwiata Kemudian tahun 2020 mendapatkan gelar madrasah riset Sekarang yuk kita simak prestasi-prestasi yang telah diraih siswa mat sanda Baik di tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional Mohamed Hisham Raina Tazaman Telah meraih juara 1 Lomba Azan Tingkat Nasional di CNETV Bandar Lampung Dan meraih juara 2 Lomba MTSN Kebiar Amanah Tingkat SMP SMA di Tasik Malaya Faiz Arzah Syahdana dan Baran Helmi Bagustiar Telah meraih juara 3 Base Design Madrasah Robotik Competition Tingkat Nasional tahun 2020 Mohamed Hisham Raina Tazaman Telah meraih juara 1 Azan Tingkat SMP MTSN Jawa Timur dalam Lomba Festival Seni Islami di SMA M1 Soekamo, Jokerto Dan meraih juara 2 Islami Festival Hurani dalam rangka milat keempat mandua kota Kediri tahun 2021 Mahadaya Bisna Putra Nur Istanto Telah meraih juara 1 Tunggal Putra Prarumaja Kejuaraan Nasional Virtual Pencah Silat Festival Dan kategori Tunggal Kartini Cup tahun 2021 Serta meraih medali emas pertandingan pencah silat dandim ke Diri Kategori Seni Tunggal Putra Remaja tahun 2022 Afrah Zahra Telah meraih juara 1 Tunggal Putri Prarumaja Kejuaraan Nasional Virtual Pencah Silat Festival Dan kategori Tunggal Kartini Cup tahun 2021 Kalista Zabilillah Telah meraih medali emas junior competition bidang PAI Tingkat SMP MTSN Indonesia tahun 2021 Hanan Jati Satmaka Telah meraih medali perak junior competition bidang PAI Tingkat SMP MTSN Indonesia tahun 2021 Afad Nainin Nikmah Telah meraih juara 1 dalam Lomba Poster Manual Sekari Sedenan Kediri Yang diselenggarakan oleh OSIS MPK PAWEA Tanda H2 Dengan tema Bijak Bermedia Sosial Zahrana Ilmi Telah meraih juara favorit dan harapan 1 dalam Lomba Poster Manual Sekari Sedenan Kediri Yang diselenggarakan oleh OSIS MPK PAWEA Tanda H2 Dengan tema Bijak Bermedia Sosial Bintang Gemal Fitrian Shah dan Alva Reza Firdaus Dewantoro Telah meraih juara 1 Kompetisi Robot Matrasah Tingkat Nasional Kategori Lomba Mobil Robot dengan tema Mobil Robot for Global Pandemic pada tahun 2021 Mohamad Hisham Reina Pazaman Telah meraih juara 2 MTI Tingkat Nasional dalam Ajang National Creativity Competition tahun 2021 Ahmad Aji Sabala Telah meraih juara 2 Cabang Olahraga Bulu Tangkis dalam Ajang Poreseni MTS Tingkat Jawa Timur Tahun 2021 Dan meraih juara 2 Tunggal Putra Tingkat SMP SMA Sekari Sidenan Kediri Pada kejuaraan Bulu Tangkis Semada Open Tahun 2022 Putri Brilian Azizah Telah meraih Pedali Perak Cabang MTHI dalam Ajang Poreseni MTS Tingkat Jawa Timur Tahun 2021 Dan meraih juara harapan 3 dalam Ajang MTHI ke-25 Tingkat Jawa Timur Tahun 2021 Navisa Rizky Arinandita dan Vela Hasna Telah meraih Spesial Award dalam Ajang Lomba Karya Ilmiah Remaja ke-53 Tahun 2021 Oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Rafi Akmal Ghazali Telah meraih Bronze Award Thailand International Mathematical Olympiad Tahun 2021 Dan Matematical Olympiad Big Bay Bay Tahun 2021-2022 Di Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area Rosalia Clara Claudia Telah meraih Medali Emas IND Pomsai Kadet FT2 Group 102 Dan Medali Perak Speed Kitchen Kadet F41 Group 185 Dalam Kejuaraan Provinsi Tekkondo Indonesia Jawa Timur Virtual Tahun 2021 Dawina Layanagila Nurjana Telah meraih Medali Perunggu Nomor Bergur Resuf Pada Kejuaraan Panahan Castle Cup R Series Open 2021 Tingkat Nasional Dan Meraih Juara 1 Resu Bodevisen Kategori SMA Dalam Kejuaraan Panahan Kejurkot Tahun 2021 Yasa Adyatama Telah meraih Juara 1 Standard Bodevisen Kategori SMP MTS Dalam Kejuaraan Panahan Kejurkot Tahun 2021 Mohamad Zufar Al-Farisi Mohamad Zufar Al-Farisi Telah meraih Juara 2 Cabur Bela Diri Kempo Dalam Ajang Kejuaraan Provinsi Jawa Timur Piala Berkilir Arumi Basin ke-1 Dan Juara 2 Randore kelas 55 kg Kejuaraan Kempo Piala Konika Bupaten Kediri Tahun 2023 Azalea Neysia Telah meraih Best Performance KU 13 Putri Yacht Basketball Association Tahun 2021 Asifa Yurisa Salsabila Telah meraih Juara 1 Olimpiade PAI Sekarisi Denan Kadiri Dalam Harlang Ke-52 Mangkota Blitar Honita Raihana Telah meraih Juara 2 Pomsai Putri Kadet dalam Kejuaraan Provinsi Tekondo Jawa Timur Meraih Medali Emas Kategori Kyoruki Dan Medali Perak Kategori Pomsai Kadet Dalam Kejur Prof Tekondo Antar Pelajar Jawa Timur Tahun 2022 Serta meraih Medali Emas Kategori Kyoruki Kadet Dan Prestasi Pomsai Per Kadet Kejur Prof Tekondo Jatim Tahun 2022 Tim Futsal Matsanda Telah meraih Juara 3 Dalam Kompetisi Futsal SMK Pemuda Papar Cup Tahun 2022 Naban Ahsanil Kuluki Telah meraih Juara 3 Jabang MTK Putra Dalam Rangka Gebiar Olimpiade Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Man 3 Kediri Dan Meraih Juara 3 MTK Putra Dalam Rangka Milad Ke 44 Man 1 Kota Kediri Azmi Amirungoh Telah meraih Juara 3 Putra Dalam Ajang Indo Swim Gear Swim Series 1 Gaya Dada 50 Meter Tahun 2022 Aina Tussama Salsabila Dan Bayina Nur Fadilah Telah meraih Juara 1 Saitek Bespe Perlombang Karya Tulis Ilmiah FMP MTSC Ekskarisi Denan Kediri Dalam Rangka Milad Ke 44 Man 1 Kota Kediri Fadilah Naimul Rahmat Telah Meraih Juara 1 Olimpiade MIPA Dalam Rangka Milad Ke 44 Man 1 Kota Kediri Tim Futsal Matsanda Telah Meraih Juara 1 Dalam Kompetisi Panda Wakab Diva Kamila Futaiha Dan Makatul Mukaroma Telah Meraih Juara 1 Matsani Scientific Research Competition Yang Diselenggarakan Oleh Mandua Kota Kediri Tahun 2022 Hafsa Nabila Tufaila Susilo Telah Meraih Juara 1 Dan Juara Favorit Broadcasting Competition Yang Diselenggarakan Oleh Mandua Kota Kediri Nafisa Rizki Arinandita Telah Meraih Juara 2 Matsani Speech Contest Tingkat Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh Mandua Kota Kediri Alfad Nailin Nekmah Telah Meraih Juara 2 Kaligraw Vise Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh SMAN 3 Malang Tim Putra Matsanda Telah Meraih Juara 3 Dalam Ajang Lomba P3K Tingkat Kota Kediri Yang Diselenggarakan Oleh Perguruan Taman Siswa Tahun 2022 Risma Dwinanda Telah Meraih Juara 2 KSM Tingkat Kota Kediri Dalam Bidang Matematika Terintegrasi Kaila Majida Telah Meraih Juara 2 Bidang IPS Terpadu Terintegrasi Dan Diva Dewi Telah Meraih Juara Harapan 3 Dalam Bidang Matematika Terintegrasi Asa Nur Intania Telah Meraih Juara 2 Biala Koni Kota Malang Dalam Pengprov KKI Jawa Timur Tahun 2022 Telah Meraih Juara 1 Kategori Kata MTS Festival Sabu Hitam Putri Dan Meraih Juara 1 Kategori Komite MTS Festival 54 Kilogram Putri Dalam Kejuaraan Nasional Karate Bandung Karate Klub Jenjang Pendidikan Islam Se-Indonesia Tahun 2022 Faizah Kila Azmina Telah Meraih Juara 3 Catur Dalam Bekan Olahraga Dan Seni Antar Dinia Tingkat Jawa Timur Serta Meraih Juara Putri Terbaik Dan Juara 6 Kategori SMP SMA Piala Bupati Kediri Kejuaraan Catur Tahun 2022 Putri Brilian Azizah Telah Meraih Juara 3 MTH Dalam Bekan Olahraga Dan Seni Antar Dinia Tingkat Jawa Timur Serta Meraih Juara 3 MTH Tingkat Nasional Dalam Ajang Creativity Competition Tahun 2023 Kirana Navisa Putri Telah Meraih Juara 3 Dalam Lomba Mini Drama Pada Ajara Competition & English Masif Pada Tahun 2022 Kaila Majida Telah Meraih Juara 2 KSM 3 Jawa Timur Dalam Bidang IPS Terpadu Terintegrasi Pada Tahun 2022 Tim Vikruna Matsanda Telah Meraih The Best Performance Dalam Ajang Perang Mading School Contest Yang Diselenggarakan Oleh Radar Gediri Pada Tahun 2022 Sekar Kinaseh Putri Telah Meraih Juara 1 School English Star Dalam School Contest Yang Diselenggarakan Oleh Radar Gediri Tahun 2022 Ihsan Putra Istandi Telah Meraih Medali Perak Dalam Kejuaraan Tekondo Antar Pelajar Sejawa Ketika Trakadet Kadet Junior dan Senior Tahun 2022 Kevin Aura Deska Telah Meraih Medali Perak Dalam Kejur Prof Tekondo Antar Pelajar Jawa Timur Tahun 2022 Dan Meraih Medali Perak Dalam Pertandingan Pencah Silat Tiala Danjem Gediri Kategori Laga Kelas E Putra Serta Meraih Juara 1 Pertandingan Pencah Silat Kerida PSHT Pada Laga Kelas C Kategori Remaja Putra Kota Gediri Tahun 2023 Yasmin Kalila Yasmin Kalila Telah Meraih 2N Prize Award Big Bay Bay Tahun 2023 Hatron Indonesia Guangdong Hong Kong Makau Greater Bay Area Mathematical Olympian Dan Meraih Bronze Award Dalam Thailand Internasional Mathematical Olympian Hatron Taimo Pada Tahun 2022-2023 Mohamad Faza Ilmi Telah Meraih Medali Perak Dalam Pertandingan Pencah Silat Dandim Gediri Kategori Laga Kelas H Putra Praramaja Pada Tahun 2022 Eksu Nawara Rahman Telah Meraih Medali Perak Dalam Pertandingan Pencah Silat Dandim Gediri Kategori Laga Kelas H Putra Praramaja Pada Tahun 2022 Rah Rana Ilmi Telah Meraih Medali Perak Dalam Pertandingan Pencah Silat Dandim Gediri Kategori Laga Kelas C Putra Praramaja Pada Tahun 2022 Naufal Iklil Hisham Telah Meraih Medali Perak Dalam Pertandingan Pencah Silat Dandim Gediri Kategori Laga Kelas C Putra Praramaja Pada Tahun 2022 Ilmi Nasinda Telah Meraih Medali Perak Dalam Loba Karya Inovasi Pelajar Sembilan Tingkat Nasional Yang Diselenggarakan Oleh SMA Taruna Nusantara Pada Tahun 2022 Tim Futsal Maksanda Telah Meraih Juara 4 Dalam Turnamen Futsal Sekarisi Dandim Gediri Dalam Ajang SMA N Delaman Kediri Cup Tahun 2022 Mohamad Muwafiqillah Telah Meraih Juara 2 Putra Loba MTHI Dalam Meraih Kamilan Ke-39 M.A. Ma'arif Udana Wublitar Dan Meraih Juara 1 MTHI Dalam Kebiar Olimpiade Ajang Kompetisi Seni Dan Olahraga Gantikan SMP Sejawa Timur Floriza Hilwa Telah Meraih Juara 1 Putri Loba MTHI Dalam Meraih Kamilan Ke-39 M.A. Ma'arif Udana Wublitar Putri Brilian Azizah Telah Meraih Juara 1 MTHI Dalam Ajang Islami Quran Matsani Yang Diselenggarakan Oleh Mandua Kota Kediri Mohamad Hisham Reynata Telah Meraih Juara 2 MTHI Dalam Ajang Islami Quran Matsani Yang Diselenggarakan Oleh Mandua Kota Kediri Narendra Eka Wahyu Dan Tahta Alvina Telah Meraih Juara Harapan 1 Dalam Ajang Matsani Scientific Research Competition Yang Diselenggarakan Oleh Mandua Kota Kediri Brilian Tahta Meila Delilah Dan Eleanor Souziah Nurbani Telah Meraih Juara 3 Dalam Matematikal English & Science Olivier Yang Diselenggarakan Oleh SMAN Satu Kota Kediri Pada Tahun 2023 Alifah Nizki Zerbida Dinar Hirtiyati Dan Alif Abi Hanan Mohibuddin Telah Meraih Juara Harapan 2 Dalam Matematikal English & Science Olympiad Yang Diselenggarakan Oleh SMAN Satu Kota Kediri Pada Tahun 2023 Berlian Tahta Diva Dewi Al-Zahra Dan Lida Abrilia Nurhanifa Telah Meraih Juara Harapan 1 Dalam Kompetisi Olimpiad Saint English & Mathematikal Yang Diselenggarakan Oleh SMAN 7 Kota Kediri Tahun 2023 Alifah Nizki Zerbida Dinar Hirtiyati Alif Abi Hanan Mohibuddin Riza Al-Fariski Dan Alia Fahri Rizaldi Telah Meraih Juara Harapan 2 Dalam Kompetisi Olimpiad Saint English & Mathematikal Yang Diselenggarakan Oleh SMAN 7 Kota Kediri Tahun 2023 Terima kasih Gap